Halo guys, kembali lagi di channel gue Kali ini gue akan mengupload tentang part kedua dari Beach Bagi Racing Jadi lu bisa lihat cara bermain dan jalan-jalan rahasia yang lain Atau jalan-jalan pintas yang lain Oke Di sini ada 26 pertandingan ya Oke, gue mulai yang pertama dulu Kalau menang dapat 300 koin ya Oke, jarumnya seperti ini Kita mulai ya Oke, go 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 Di sini gue peringkat terakhir lagi nih guys Peringkat terakhirnya itu gue dapat batu yang bisa menerbangkan mereka Mereka cuma gue pengen tunggu pas sampai ikuman Dan mereka kelempar semua Nah, iya Nah, di sini gue pengen loncat Loncat, 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 loncat Oke Dapat turbo Masih tersisa satu lagi Di sini gue pengen pakai turbo itu Aduh, ditembak guys Di sini gue pengen pakai turbo itu Untuk melewati jalan rahasia ini Oke Satu jalan rahasia gue tunjukin ke lu Oke Langsung memimpin lagi juara satu Tak abrak lagi, tak abrak lagi Kita loncat lagi, kita loncat lagi Oke Nah, nanti di sini Ada jalan keluar Atau jalan pintas Untuk bisa sampai ke ini Tapi kita harus menyerang Nyebrang gitu ya Kayak arus loncat gitu Itu Apa namanya Butuh speed yang kencang Oke nih Di warna dua lagi Aduh Udah dikasih pemberat Dikasih ini pula ya Oke Gak apa-apa Ini gue dapat batu lagi Gue akan terbang Sekarang kejabat Oke Langsung juara dua Juara satu Langsung guys Oke 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 Dan itu gue dapat roket Nah, di sini gue simpan turbo gue Gue pengen keluarin Aduh Dikasih Angin puyuh ya Angin puyuh-bingung Oke Oke Gue tempat kan Oke Tunggu keluarin turbo gue Oke Di sini gue didapat orang yang Apa namanya Supaya kita bingung ya Habis itu dilempar Nah, ini adalah jalan terakhir Yang gue bilang tadi Jadi dia harus loncat Dan kita langsung Juara satu guys Oke Juara satu lagi Nah Tadi Jalan tadi Itu kebetulan banget Karena Udah plus dikasih bingung Plus Dikasih Batu yang bisa kita kayak Lempar jauh gitu Oke Ini yang masuk yang ke Tiga Oke Di jalan ini lagi Nah, di jalan ini lagi Sebenarnya Ada jalan pintasnya lagi Cuman Itu emang Harus butuh Butuh turbo Butuh kecepatan Supaya Kalian bisa Loncat ke jalan Rahasianya Nah, di sini Gue pengen Tunjukkin Ke kalian Jalan Rahasianya Itu Cuman Gue Mungkin Tidak akan Pakai Karena Jaraknya juga Terlalu pendek Tapi nanti Kalau misalnya Emang Sudah mimpin jauh Gue pengen Kasih tau Karena itu beresiko Ya Karena itu beresiko Oke Jatuh Jatuh Disitu Oke Oke Kita bomb Iya 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 Masih juara dua Nah, itu Gue tunggu Semoga yang di depan Di depan gue itu Dia Bisa ketinggalan Ya, tadi Sempat kena ya Sempat kena Dia sempat Berhenti kecepatannya Oke Masih juara dua Masih ada satu putaran lab lagi Kita harus berusaha Harus bisa Harus bisa Untuk mengalahkan dia Oke, guys Oke, 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 oke Iya Dikasih perangkap Kena Oke, untung di belakang Dikasih senjata yang Begitu berbahaya ya Dan dia kena Kita juara tiga ini Apakah kita masih bisa dapat Bintang tiga Kita tetap berusaha Terus ya, guys Aduh Dapat perangkap lagi, guys Tapi kita coba Turboh kita masih tersimpan ya, guys Turboh kita masih tersimpan Oke, turbo kita masih tersimpan Dan mereka yang paling depan Kena lagi Kita simpan turbonya Dan kita pakai Pada saat-saat Di jalan-jalan yang lurus ya, guys Aduh Gak dapat lagi, guys Oke, oke, oke Udah mau ketinggalan nih, guys Oke, udah mau ketinggalan Dan kita keluarkan turbo kita, guys Guara satu lagi, guys Guara satu lagi, guys Di situ penggunaan turbo harus Sebijak sama mungkin ya, guys Oke Juara satu lagi Daut bintang tiga lagi Kita tidak boleh kalah Sombong banget ya, guys Oke Nah, di sini Udah maksud keempat ya Kempat Keempat di sini Tartangan di sini Kita harus tanduk Harus tanduk Dan dia memberi skor tadi Sekitar 200-an ya Oke, supaya bisa mendapat bintang tiga lagi Jadi untuk tanduk itu Itu poinnya Kita cuma dapat 10 Kalau kita tanduk Mobil Itu dapat poinnya 20 Ya, guys Oke Dan di sini kita Susah banget Untuk menainkan mobil Susah banget, ya, guys Nah, di sini Gua gak mau lompat-lompat dulu Kenapa Gak usah pakai jalan pintas Karena di jalan pintas Kemungkinan tidak ada, ya Tidak ada yang harus Kita tabrak Oke, di sini Masih ada 28 detik 26 detik 25 detik Dan kita belum Belum mencapai Bintang dua pun Belum mencapai Oke, 20 detik Oke Oke, gawat ini, guys Oke Oke, kita cari Hmm Tabrak, guys Langsung 20 Langsung dua bintang, guys Oke Oke, guys Oke, langsung Udah melejit Iya, akhirnya dapat, guys 200 Dan kita Juara satu lagi Bukan juara satu, ya Tapi kita Peringkas pertama 211 Dapat excellent, guys Oke Lumayan mengumpul-mumpulin gold Supaya kita bisa upgrade mobilnya, ya Guys Oke Dan di sini Pertandingan yang Kelima Pakat 6 Tadi biasa Saya lupa Oke Nah Di sini Sebenarnya Ada jalan pintas Di sini Nanti Coba saya tunjukkan kalian Kalau misalnya Bisa, ya Nah Itu di sebelah kiri Di sebelah kiri itu Kita bisa loncat Tapi harus butuh kekuatan Atau butuh kecepatan yang Butuh kecepatan yang tinggi, ya Karena Kalau misalnya kita Gak punya kecepatan tinggi Kita akan nyungsek Ke bawah air Nah Nanti jalan tembusnya Di situ tadi Cuma di sini Gue pengen nunjukin ke kalian Jalan rahasia yang ini aja Oke Ini gue kasih tau Jalan rahasia dulu Oke 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 Nah Kita loncat di sini Gagal Gue tunjukin Oke Nanti bagian kedua ya Karena ini dua lab Karena dua lab Gue akan tunjukin Kalian di lab yang kedua Di sini Masih lab pertama Gak masalah Gagal Kita masuk Oke Juara empat Juara empat Juara empat Kita coba Kena kan Dapat senjata Oke Kita kasih perangkap lagi Yang oli-oli Terus pelicin dia Bahannya sepedi Susah banget Bergerak ya Oke Oke Dan di sini Gue gak mau pakai Jalan pintas sebelah kiri Kenapa Karena itu Kalau fatal ya Kita bisa kalah lagi Saya langsung gunain turbo Kenapa saya gunain turbo Di situ Karena pertama Jalannya lurus Dan di situ Apa namanya Lebih cepat Kita meninggalkan musuh ya Dan di sini Gue usahakan Udah ketinggalan jauh Gue lewat Jalan pintas lagi Supaya makin Ketinggalan jauh lagi Musuh-musuhnya Oke guys Lihat guys Jalan pintasnya guys Langsung di depan Finish guys Lihat situ guys Oke Tuh Depan finish langsung Lihat pergerakan Di map atasnya Di jalan atasnya itu Oke Kalian bisa lihat Ketinggalan jauh banget Dan juara satu lagi guys Dan di sini Menyelesaikan misi Yang berikutnya adalah Misinya itu Di jalan yang pertama Kali Kita main guys Oke 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 dan itu Di jalan ini Sebenarnya udah Maling jampang banget lah Jalan yang ini ya guys Karena untuk mencapai juara Itu enak banget Apalagi kalau dapat turbo Dapat turbo Di sini enak banget Oke 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 Kita juara empat Juara empat Juara tiga Juara tiga Dan ini nanti Gue pengen masuk Di jalan rahasia Yang waktu Part pertama Gue gak masuk ya guys Karena gue pikir Itu kan jarangnya Terlalu pendek Tapi di sini Gue pengen tunjukin aja Ke kalian Supaya kalian tau Di sini guys Oke Gue masuk terowongan ini Gue masuk terowongan ini Dan gue akan loncat guys Oke Itu jarangnya gak terowong pendek Wah Jarang banget gue gunainnya Cuman gak apa-apa Gue pengen tunjukin aja Kalian Dan Juara satu di Lab pertama guys Lab pertama juara satu Oke Kita lanjut terus Lanjut terus Lanjut terus Kita lanjut terus Semoga Pertahankan juara satu ini Karena jaraknya Begitu dekat ya guys Gue pengen Setiap game ini Adalah juara satu terus Cuman Nanti di season Lanjutnya Semoga Sama juara satu terus Dan dapat bintang tiga terus Itu gue usahakan banget Tapi kalau misalnya Emang gue gak bisa lagi Berarti itu Emang Lumayan sulit ya guys Yang penting Kita bisa Finisin Game ini Oke Liat gue pake jalan rahasia Senjata itu gak berfungsi Gak bakalan dapat Dan disini gue keluarin Turbo gue Supaya bisa juara satu Yes guys Liat Penggunaan turbo Pada saat Kita lihat musuhnya Itu bedanya Cuma satu detik ya guys Cuma satu detik Dan kalau misalnya Mungkin tadi gak keluarin Itu kita bisa kalah guys Oke Dan kita lanjut lagi Ke Yang ke enam ya guys ya Yang ke enam Tentangannya itu Kita Berpacu sama waktu Disitu dia cuman Kasih waktunya Paling singkat itu 46 detik Dan kita harus Bisa mencap Bisa lebih dari 46 Supaya bisa mendapat Bintang 3 ya guys Oke Itu pertama yang tadi Gue main Sempet kalah guys Sempet kalah Dapat bintang 2 Disini gue pengen Coba Untuk dapat Bintang 3 nya ya guys Oke Kita pake jalan Vintas lagi Kita pake jalan Vintas lagi Ini bukan curang ya guys Tapi cerdas Mungkin cerdas Oke Dan disini Oke Tabrak lagi Tabrak lagi Turbo nya Jangan sampai berhenti Jangan sampai berhenti Kita harus pandai Kontrol Setirnya ya guys Oke Oke Tabrak aja guys Oke Kita loncat guys Supaya langsung 44 1 42 43 44 45 46 Guys Apakah kita juara 1 Disitu juara 2 guys Tapi waktu yang sama Oke Excellent Bintang 3 guys Ternyata guys Oke Kita dapat bintang 3 Walaupun sama ya guys ya Sesuai ditentukan oleh Game tersebut Tapi kita bisa Berhasil mendapat bintang 3 Itu misinya kita Oke Dan ini di Apa Season ke 7 ya Season ke 7 Atau Roll ke 7 Dari season ke 3 Sampai salah ngomong guys Oke Kita juara 6 lagi guys Kita fokus lagi guys Untuk mengejar Ketinggalan Jangan sampai Kita Aduh Nabrak itu lagi guys Kita coba lagi Kejar guys Oke Ini yang gue Tunjukin di bagian Part pertama Kita bisa loncat disitu Tapi gue cari timing Yang tepat dulu Untuk loncat Karena kalau kita Salah-salah Loncat Tidak ada turbonya Kita percuma Akan makin ketinggalan Bukan juara Sandu guys Oke Oke disini Gue akan Coba mengejar Udah juara 3 guys Oke gue mau Deterin dia Karena dia punya tanduk Itu kalau kita Kena dia dari belakang Dari samping Dari depan Kita bisa Keseruduk guys Banteng-banteng Ada dia guys Oke Kita mimpi juara 2 Kita keluarin turbonya Dan ditembak Salah timingnya guys Tapi gapapa Kita masih juara 1 Ada yang kejar Ada yang kejar Ada yang kejar Tapi masih lain pertama Kita santai aja Oke Dikasih pemberat Kita balas Kita masih juara 2 guys Kita masih belum Ketinggalan jauh Dari musuhnya Oke Ada yang menyusul guys Di belakang guys Menyusul 2 Orang 3 Orang yang menyusul Tapi kita coba Hmm Salah Ebatan guys Oke Disini Kita coba buat Kita coba buat Mengejat Ini gue gunain turbo Supaya Loncat disini Lebih kencang lagi Lebih kencang lagi Oke Langsung juara 1 Tuh guys Lihat guys Oke Tapi jaraknya sangat dekat Ini bahaya Kalau misalnya dia sampai memimpin ya guys Karena kita gak ada waktu juga Untuk Mengejarnya dia Gak ada kekuatan lagi Untuk mengejar dia Oke Kita usahakan 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 Kita tetap Negan juara satunya guys Oke Ketinggalan Lama yang jauh Oke Ketinggalan Lama yang jauh Ketinggalan Kita simpan senjatanya Siapa tau masih bisa berguna Oke Kalah guys Tapi dia juga kena guys Oke Gak apa-apa Kita juara 1 guys Oke Untung Juara 1 guys Gila Oke Bintang 3 lagi Excellent lagi Oke Excellent itu artinya Sangat Sempurna ya guys Oke Kita lanjut lagi guys Kita lanjut lagi Di Kedelapan guys Dan kali ini Gue mungkin gak akan Kasih semuanya Sampai 26 nya Kenapa Gue bagi 2 aja Untuk di part 3 nya Nanti baru gue kasih tau lagi Ke kalian ya Oke Ini kita lanjut dulu Kita lanjut dulu Kita lanjut dulu Selesaikan misi ini Semoga mendapat bintang 3 lagi ya Selalu ya Kenapa Di Di Peringkat ke 6 terus ini ya Selalu mereka Yang duluan ya Padahal kita lebih jago dari mereka ya Sombong amat ya Oke 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 Kita jalan lagi Jalan lagi Oke Masuk terowongan Bukannya curang Tapi cerdas ya guys Oke 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 Nanti kita timing yang pas Kita paling Aduh Saya yang kena juga guys Salah tadi ya Tuhan tadi saya kena Berset Keluarin dulu ya Aduh 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 Oke Dapat Berisai Dapat pelindung Dapat pelindung Oke Disini Gue akan loncat Gue akan loncat Tapi gue gak mau keluarin turbo dulu Kenapa Karena baru 1 lab guys Kalau misalnya kita keluarin turbo Di 1 lab ini Kita akan bahaya pada saat masuk ke lab kedua Nah ini udah masuk ke lab kedua Udah masuk ke lab kedua Dan semoga kita bisa Terus memimpin ya guys Karena persaingan sangat betat Itu mereka mengejar di belakang ada 5 orang Dan Kita bisa main-main guys Oke Oke Kita lewat jalan pitas lagi Jalan pitas lagi Udah di kalahkan Sejarah 2 Oke 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 Apakah kita langsung juara 1 nanti Kita tahan dulu Oke Sipet senjatanya Hmm Oke Kena semua ya guys Saya mendapat senjata Yang membuat bingung Bingung lawannya guys Oke Oke disini Coba terus Coba terus Coba terus Dan Kita keluarin turbo kita guys Buat loncat guys Oke Dan juara 1 guys Udah gak bisa kekejar lagi Periksa kita pasang aja guys Oke Juara 1 lagi guys Oke Juara 1 lagi Dan ini Gue main Berikutnya Itu di tantangan yang ke sembilan ini guys Oke Tantangan yang ke sembilan ini adalah Seperti yang di part pertama Itu waktu 15 Setiap 15 detik Dan 5 detik Pemberitahuannya Itu kita tidak boleh di posisi akhir Kenapa Langsung di eliminasi Oke Kita langsung juara 3 Tapi eliminasi yang pertama itu Nanti peringkat ke 6 nya disitu Oke Tinggal 5 peserta Karena 1 udah Udah eliminasi Saya peringkat ke 2 nih guys ya Oke guys Oke Kita lanjutkan lagi Kita kejar lagi pake turbo guys Oke Di juara 1 guys Enak kan pake mobil ini Enak kan pake mobil ini Kenapa Kalau di Dikena air tergenang Itu kita gak ada pengaruhnya ya Tapi nanti di mobil-mobil yang lain Nanti gue akan tunjukin ke kalian juga Itu mobil tergenang Oke Di juara 1 Tapi udah tinggal 4 peserta 1 Peserta lagi di eliminasi Tinggal 3 lagi guys Kita masih mempertahankan Juara 1 nya Tapi masih diikutin Sama musuh di jaraknya paling dekat Itu guys sama kita Oke Kita keluarin turbo Supaya jaraknya makin jauh Karena 15 detik akan tereliminasi guys Oke 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 Tinggal 2 lagi guys Tinggal 2 lagi Dan kita Harus Selesaikan misi ini Dengan cepat Karena Musimnya sangat jauh guys Kita juara 1 guys Oke Udah gak bisa lagi Oke Dan Part Yang ketiga Gue akan upload Mungkin Nanti Setelah gue Selesaikan misi-misinya dulu guys Oke Sampai ketemu lagi Thank you udah mampir Channel gue Bye-bye 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 Bye-bye